Intro Industri pohon pinus merupakan salah satu sektor penting yang berperan besar dalam berbagai industri global. Selain terkenal sebagai sumber kayu yang berkualitas, Pohon pinus juga menghasilkan resin yang bernilai tinggi, yang digunakan sebagai bahan baku dalam produksi berbagai produk seperti cat, perekat, obat-obatan, dan parfum. Menariknya, pohon pinus memiliki kemampuan untuk menghasilkan resin selama bertahun-tahun tanpa harus ditebang, menjadikannya sumber daya alam yang berkualitas. Di beberapa negara, hutan industri yang dikelola dengan baik memungkinkan pemanenan resin secara efisien, sambil tetap menjaga kelestarian alam. Pada video kali ini, rekayasa teknologi akan mengajak kalian untuk melihat tahapan-tahapan penting dalam proses budidaya pohon pinus hingga pengolahan resin, mulai dari penyemean bibit, hingga produksi resin yang siap diolah di pabrik. Proses pertanian pinus dimulai dengan pengumpulan biji pinus yang diambil dari ranjungan betina yang matang. Ranjung ini dipanen langsung dari pohon pinus yang sudah berumur cukup tua dan berada di hutan industri. Biasanya di dataran tinggi yang memiliki iklim sejuk. Pekerja biasanya membawa traktor untuk menggoyangkan pohon untuk membuat ranjungan betina yang sudah matang terjatuh. Para pekerja akan memungut dan mengumpulkannya, yang selanjutnya akan dibawa hasil panen ini ke pabrik pengolahan. Ranjungan pinus ini kemudian diekstrak dengan mesin untuk diambil bijinya. Sebagian kecil biji ini akan digunakan pada budidaya bibit pinus, dan sebagian lainnya disimpan dalam biji kering. Sementara itu sebagian besar dari biji pinus ini akan diolah untuk dibuat minyak pinus. Berikutnya, setelah biji pinus diperoleh, lahan harus dipersiapkan. Lahan untuk penyemayan biasanya terletak di area dataran tinggi dan dalam lingkungan hutan industri yang teratur. Proses persiapan lahan dilakukan menggunakan traktor untuk meratakan tanah dan membuat bedengan. Bedengan ini penting agar air dan nutrisi dapat terserap dengan baik oleh bibit pinus. Setelah lahan siap, benih pinus disemai menggunakan mesin penyemayan khusus. Mesin ini akan melewati bedengan secara teratur dan menanam benih secara merata di sepanjang barisan bedengan. Penyempratan air dilakukan menggunakan sistem irigasi sprinkle yang dipasang di sepanjang bedengan untuk menjaga kelembapan tanah. Proses penyemayan ini sangat penting karena benih pinus memerlukan waktu sekitar 1 hingga 2 tahun untuk tumbuh menjadi bibit yang siap dipindahkan ke lahan tanam permanen. Ketika bibit pinus sudah mencapai ukuran yang cukup sekitar 1 hingga 2 tahun setelah penyemayan, proses pemanenan akan dilakukan. Mesin harvester khusus digunakan untuk mengumpulkan bibit dari tanah. Mesin ini berfungsi untuk menggaruk bibit dari barisan bedengan dan mengangkatnya ke bagian atas mesin, di mana pekerja akan memindahkan bibit ke dalam bak penampung. Setelah terkumpul, bibit siap dipindahkan ke lahan hutan industri untuk ditanam. Penanaman bibit pinus di ladang besar hutan industri dilakukan dengan beberapa metode. Pada lahan dengan medan yang sulit, seringkali digunakan ekskavator yang dilengkapi dengan mesin penanam khusus. Mesin ini akan menempatkan bibit ke dalam tanah secara teratur. Namun di beberapa daerah, proses penanaman juga masih dilakukan secara manual oleh para pekerjaan. Setelah penanaman, pohon-pohon muda ini membutuhkan perawatan yang rutin termasuk pemangkasan dan pemubukan, hingga mencapai usia produktif untuk penyadapan resin. Setelah bibit pinus ditanam, diperlukan perawatan berkala untuk memastikan pertumbuhan yang optimal. Pemangkasan cabang dilakukan secara rutin untuk mengontrol bentuk pohon dan mengarahkan energi pohon pada pertumbuhan yang lebih produktif. Selain itu, pohon-pohon juga diberi pupuk untuk mempercepat pertumbuhan. Pohon pinus umumnya memerlukan waktu sekitar 10 hingga 15 tahun untuk mencapai ukuran dewasa yang siap disadap. Penyadaban resin dilakukan secara manual oleh pekerja yang terlatih. Pekerja akan membuat sayatan di kulit pohon dengan menggunakan kampak khusus untuk membuka bagian kulit yang akan disadap. Setelah itu, plat logam dipasang di bagian bawah goresan untuk mengarahkan aliran resin. Dan ember dipasang di bawahnya untuk menampung resin yang keluar. Untuk merangsang aliran resin, cairan berwarna hitam yang biasanya merupakan asam sulfat dengan konsentrasi rendah. Ditambahkan pada goresan di kulit pohon. Cairan ini berfungsi mempercepat produksi resin. Bekerja akan melanjutkan penyadaban secara berkala untuk membuat sayatan baru lebih tinggi di batang pohon setiap beberapa hari sekali. Hal ini dilakukan hingga ember terisi penuh dengan resin. Proses penyadaban ini dilakukan pada bagian batang pohon yang bisa mencapai ketinggian hingga 2 meter dari tanah. Penyadaban akan berhenti ketika produksi resin mulai berkurang secara signifikan. Setelah ember-ember penuh terisi resin, resin tersebut digumpulkan oleh para pekerja dan diangkut ke pabrik pengolahan. Di pabrik pengolahan, resin akan melalui beberapa tahap pengolahan untuk menghasilkan produk-produk turunan yang memiliki nilai komersial tinggi. Tahapan pertama adalah pemurnian resin mentah untuk memisahkan kotoran seperti potongan kulit kayu dan debu. Resin kemudian dipanaskan dalam tangki besar untuk memecah menjadi komponen-komponen yang lebih murni. Resin pinus diubah menjadi beberapa produk, seperti terpentin dan rosin. Terpentin sering digunakan dalam industri pelarut dan bahan kimia. Sementara rosin menjadi bahan baku penting dalam industri kertas, cat, dan perekat. Dari pabrik pengolahan, produk resin ini kemudian dikirim ke berbagai industri yang membutuhkan bahan baku ini untuk keperluan manufaktur mereka. Perlu diketahui bahwa pertanian pohon pinus di hutan industri dikelola dengan cara yang berkelanjutan. Lahan yang digunakan untuk pertanian ini merupakan bagian dari kawasan hutan yang dikhususkan untuk produksi industri, dengan rotasi tanam yang terencana agar tidak merusak ekosistem sekitarnya. Selain itu, praktik ramah lingkungan seperti penggunaan sistem irigasi hemat air dan pembibitan yang efisien, memastikan bahwa produksi resin tidak merusak keseimbangan alam. Setelah pohon pinus berhenti memproduksi resin dalam jumlah yang signifikan, pohon tersebut akan ditebang dan dimanfaatkan untuk keperluan industri kayu. Kayu pinus dikenal memiliki kualitas yang baik dan sering digunakan dalam berbagai produk, seperti bahan bangunan, furnitur, dan kertas. Setelah penebangan, area tersebut akan ditanam kembali dengan bibit pinus baru, sebagai bagian dari rotasi tanaman yang berkelanjutan. Dengan cara ini, tidak hanya resin yang dimanfaatkan secara maksimal selama masa hidup pohon. Tetapi juga kayu yang dihasilkan memberikan nilai ekonomi tambah setelah masa produktif pohon berakhir. Terima kasih telah menonton!